Hello, good morning students. How are you today? This is Misani speaking. Now, in English, we will learn about things around me. Things around me artinya benda-benda di sekitarku. Solid artinya benda padat. Examples, book, pencil case. Jadi, kalian ingat ya, solid itu artinya benda padat atau zat padat. Contohnya ada book, artinya buku. Pencil case, artinya kotak pensil. Jadi, semuanya itu termasuk contoh dari benda padat. Liquid artinya benda cair. Examples, water, milk. Nah, jadi kalian ingat ya, liquid itu artinya benda cair atau zat cair. Contohnya itu ada water atau air. Kemudian ada milk atau susu. Nah, jadi semuanya itu merupakan contoh dari benda cair. Gas, artinya benda gas. Examples, perfume, ale. Jadi, kalian ingat ya, gas itu artinya benda gas atau zat gas. Examples, contohnya. Perfume. Perfume itu artinya parfum. Jadi, benda gas yang dimaksud adalah saat parfum itu disemprotkan. Dia akan mengeluarkan gas. And next, air. Air itu artinya udara. Jadi, udara itu juga termasuk benda gas. Nah, jadi kalian ingat ya, perfume and air itu adalah contoh-contoh dari benda gas. Melt, artinya mencair. Contohnya itu adalah es yang telah beku. Kalian taruh di tempat yang terbuka atau kalian taruh di dalam gelas. Selama-kelamaan, es itu akan mencair. Jadi, perubahan dari es ini adalah dari benda padat menjadi benda cair. From solid to liquid. Evaporate. Artinya menguap. Contohnya itu, saat kalian merebus air atau mendidihkan air. Lama-kelamaan, airnya itu akan menguap. Jadi, perubahannya adalah dari benda cair menjadi benda gas. From liquid to gas. Sublimate. Artinya menyublim. Contohnya itu, saat kalian menaruh kapur barus di dalam gelmari kalian. Lama-kelamaan, kapur barus itu akan berubah menjadi benda gas. Lama-kelamaan, dia akan menghilang. Tidak terlihat ya, karena sudah berubah menjadi benda gas. Jadi, perubahannya itu dari benda padat menjadi benda gas. From solid to gas. Freeze. Artinya membeku. Contohnya itu, saat kalian membuat es. Jadi, es itu terbuat dari air atau benda cair. Kemudian, lama-lama akan dibukukan menjadi es. Berubah menjadi benda padat. Jadi, perubahannya itu dari benda cair menjadi benda padat. From liquid to solid. Condense. Artinya mengembun. Contohnya, di pagi hari yang dingin, terdapat titik-titik air atau embun pada permukaan daun. Kalian bisa lihat ya, di gambarnya ini, di permukaan daun ada titik-titik air. Nah, itu disebut dengan embun. Nah, airnya itu berasal dari udara yang merupakan benda gas berubah menjadi benda cair. Jadi, perubahannya itu dari benda gas menjadi benda cair. From gas to liquid. And next, grammar corner. Nah, di sini ada dua jenis kalimatanya. Yang menggunakan do dan das di depannya. Yang pertama ada do. Plus, nah kalau ada kata do, berarti subjeknya itu I, you, they, we. I itu artinya sayah. You artinya kamu. They artinya mereka. We artinya kami. Jadi, semua subjek ini menggunakan kata do di depannya. Kemudian, ada eat, play, drink, sit. Nah, ini semuanya merupakan verb atau kata kerja. Example, contohnya. Contoh yang pertama ini ya, yang menggunakan do. Do they eat cake? Jadi, ingat. Karena subjeknya they menggunakan kata do di depannya. Ada dua jawabannya. Yang pertama, yes, they do. Yang kedua, no, they do not. And next, untuk bagian yang kedua ini ada kata das. Nah, kalau ada kata das, berarti subjek yang digunakan itu He, she, it. He itu artinya dia laki-laki. She artinya dia perempuan. It mengarah ke benda. Jadi, semuanya ini merupakan subjek yang menggunakan kata das di depannya. Kemudian, setelah itu ada kata eat, play, drink, sit. Sama seperti di atasnya ya. Semuanya ini merupakan verb atau kata kerja. Example, contohnya. Does Sinta drink milk? Nah, karena pertanyaannya ini, subjeknya itu Sinta. Sinta ini merupakan perempuan. Jadi, jawabannya Sinta ini akan berubah menjadi she. Kalau iya, jawabannya yes, she does. Kalau tidak, jawabannya no, she does not. Nah, kalau nama orangnya itu laki-laki, misalnya Rio. Berarti jawabannya akan berubah menjadi yes, she does. Atau no, she does not. Nah, kata yang he ini ya. Jadi, ini merupakan penjelasan dari grammar corner yang ada di buku LKS kalian. And next. Untuk selanjutnya, kalian ambil buku LKS Bahasa Inggris kalian. Kemudian, kalian buka halaman 26. Time three, things around me. Tadi sudah mesti jelaskan ya. Ini artinya benda-benda di sekitarku. Text one, listen and match. Jadi, untuk tugas yang pertama ini, kalian dengarkan dan kalian pasangkan. Jadi, kalian bisa cari jawabannya di kotak ini ya. Kalian hanya pilih lima jawaban saja. One, the water put in the freezer. Nah, ini artinya air yang ditaruh di pendingin atau pembeku. Nah, kira-kira ini contoh dari apa? Nah, tadi sudah ada ya. Jadi, kalian tulis di sini. And next two, heating water. Nah, ini artinya memanaskan air. Nah, kira-kira memanaskan air ini contoh dari apa? Kalian tulis di sini. And next, let's continue page 27. Three, put the camper in the cupboard. Nah, ini artinya menaruh kapur barus di lemari. Nah, kira-kira contoh dari apa? Kalian tulis di sini. And next, four, the leaf will wet in the morning. Nah, ini artinya daun akan basah di pagi hari. Nah, tadi sudah menjelaskan ya. Kira-kira contoh dari apa? Kalian tulis di sini. And next, five, the ice will melt if we put on the glass. Nah, ini artinya es akan meleleh atau mencair jika kita menaruhnya di dalam gelas. Nah, kira-kira contoh dari apa? Kalian tulis di sini. Jadi, ingat ya. Kalian bisa cari jawabannya di kotak ini. Kalian hanya memilih lima jawaban saja. Sesuai dengan contoh-contohnya tadi. And next, let's continue. Text to listen and feel in the missing letters. Nah, ini artinya kalian dengarkan. Dan kalian isi huruf-huruf yang hilang. Nah, untuk yang ini kita bahas ya. One, melt. Nah, ini kelebihan ya. Jadi, kalian tidak perlu isikan huruf yang hilang lagi. Karena melt ini sudah benar katanya. Jadi, untuk strip yang di bawah ini kalian coret ya. And next, two, freeze. Nah, jadi kalian tulis seperti ini. Freeze. And next, three, solid. Jadi, kalian tulis solid. And next, four, gas. Jadi, kalian tulis gas. And next, five, liquid. Jadi, kalian tulis liquid. And next, six, condense. Jadi, kalian tulis condense. And next, seven, sublimate. Jadi kalian tulis sublimate. And next, eight, evaporate. Jadi kalian tulis evaporate. And next, nine, heating. Jadi kalian tulis heating. And next, ten, water. Jadi, kalian tulis water. And next, let's continue text three. Do as the example. Jadi, kalian kerjakan sesuai dengan contoh. Tadi sudah misjelaskan ya di grammar corner. Nah, untuk yang ini kita bahas juga. One. A. Do they like iced tea? B. Yes. Karena ada yes, berarti kalian jawab yes. They do. Nah, ini contohnya. And next, two. A. Does my father like orange juice? B. No. Nah, karena ada kata no. Berarti jawabannya he does not. Karena my father, ayah saya itu, merupakan laki-laki. Jadi, berubah menjadi dia laki-laki. He. Jadi, kalian tulis di sini. No. He does not. Ingat kata not di belakangnya. Karena di depan ini ada no. And next, three. A. Do we like ice cream? B. Yes. Jadi, tinggal dibalik saja. We do. Di kanan itu di sini. Yes, we do. And next, four. A. Does my mother like coffee? No. Nah, karena ada kata no. Berarti jawabannya she does not. Nah, karena my mother itu artinya ibu saya. Jadi, merupakan perempuan. Dia perempuan. Bahasa Inggrisnya she. Jadi, jawabannya no, she does not. Jadi, kalian tulis. No, she does not. And next. Let's continue page 28. Five. A. Does Rani like orange juice? B. Yes. Nah, karena Rani ini merupakan perempuan. Jadi, akan berubah menjadi she. Yes. She does. Nah, tidak ada not-nya ya. Karena jawabannya yes. Yes, she does. Jadi, kalian tulis. Yes, she does. And next. Six. A. Do they like avocado juice? Nah, karena no. Berarti jawabannya they do not. Jadi, kalian tulis. No, they do not. Next. Let's continue text for practice the dialogue. Nah, sebelum kita mempraktekkan percakapannya ini. Kalian perbaiki sedikit ya. Nah, untuk gede yang kedua ini. Kalian ganti menjadi koma. Kemudian, disini ada kata fine. Nah, huruf D-nya itu kalian ganti menjadi E. Kemudian, untuk yang disini ada kata de. Kalian coret ya. Karena kelebihan kata de. Nah, disini ada percakapan antara komang dan gede. We start from now. Good afternoon, gede. Good afternoon, komang. How are you? I'm fine. Thank you. What are you doing? I want to make a glass of milk. What must I prepare if you want to make it? I just prepare hot water once a set of milk. How to make it? Put once a set of milk to the glass. Then add the hot water and a glass of milk ready to serve. Thank you for your information. You are welcome. Nah, jadi percakapannya seperti itu ya. And next, let's continue. Text 5. Complete the dialogue. Jadi, kalian lengkapi percakapan yang ada di bawah ini. Nah, disini ada percakapan antara yoga dan sulfi. Jadi, kalian bisa cari jawabannya di kotak ini ya. We start from now. Hi, Sophie. Can you tell me which one is the blah-blah things? Ice cube or water? Nah, ini jawabannya solid. Kalian tulis disini solid. Nah, kalimatnya menjadi, Hi, Sophie. Can you tell me which one is the solid thing? Ice cube or water? Nah, itu artinya, Hi, Sophie. Bisakah kamu memberitahuku? Yang mana? Yang merupakan benda padat. Es, balok, atau air? Nah, jadi ingat yang pertama kalian tulis solid. Nah, tulisannya yang ini ya. And next, Hi, yoga, I think the ice, blah-blah, blah, blah, is the solid thing. Nah, untuk yang nomor dua ini, jawabannya cube. Jadi, kalian tulis disini cube. Nah, kalimatnya menjadi, Hi, yoga, I think the ice cube is the solid thing. Nah, itu artinya, Hi, yoga, aku pikir, atau saya pikir, es balok adalah benda padat. Jadi, kalian tulis cube. Nah, tulisannya yang ini. And next, Yes, I think so, blah, 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 blah. Nah, untuk yang nomor tiga, jawabannya to. Kalimatnya menjadi, Yes, I think so, too. Nah, tulisannya yang ini ya. Nah, ini artinya, Ya, saya pikir juga begitu. And next, How about the water? I think, blah, 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 Is not solid thing. It is liquid thing. Nah, untuk yang nomor empat, jawabannya water. Nah, kalian tulis water disini. Kalimatnya menjadi, I think water is not solid thing. It is liquid thing. Nah, ini artinya, Saya pikir air, Bukan merupakan benda padat. Jadi, air itu merupakan benda cair. Nah, jadi kalian tulis water. Nah, tulisannya yang ini ya. And next, I think yoga is right. Oke, thanks, Sylvie. Nah, untuk yang terakhir, jawabannya, You are welcome. Jadi, kalian tulis nomor lima, You are welcome. Nah, tulisannya yang ini ya. Nah, karena yoga mengucapkan terima kasih kepada Sylvie. Jadi, jawabannya sama-sama. You are welcome. Baiklah, sekian video pembelajaran dan pembahasan di buku LKS untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, anak-anak. See you next time. Bye. Bye.